tidak semuanya Cimande itu gabung di dalam PSNU Baga Nusa apakah benar kan Rifki Camed? ya tentu saja kita akan lihat perjalanannya Cimande ayo kita simak bareng-bareng tentang Cimande oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dodododo wasder oke kawan-kawan teman-teman pencahsila dimanapun berada dan saya khususkan kepada teman-teman susubrek dimanapun kalian bersinggah dan beraktivitas dan selalu jaga kesehatan biar kalian selalu dapat update-an atau menonton update-an terbaru dari sektor 86 ataupun dari saya pribadi Cuy kali ini kita akan membaca dari salah satu website wikipedia Cuy ini kita baca dari website wikipedia hasilnya setelah saya cari-cari ya semuanya hampir sama Cuy hampir sama menerangkan sama cuma disini sudah dijadikan satu di wikipedia kalian bisa baca ya sayang sekali Cuy kalau ditulis tapi gak dibaca ya ada sejarah tapi gak dibaca ini kayaknya sayang banget Cuy ya jangan tiktokan terus oke langsung saja ya silat Cimande kita bacakan ya silat Cimande adalah salah satu aliran pencahsila tertua kedua yang telah melahirkan berbagai perguruan silat di Indonesia bahkan di luar negeri wow ternyata Cimande sudah sampai luar negeri Cuy wow keren 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 mantep mantep keren keren banyak versi yang menjelaskan tentang berdirinya pencahsila ini sama komunitas main po Cimande sepakat tentang siapa penemu main po Cimande semua mengarah kepada abah kair oh ya 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 abah kair menulis ada yang kair penulis ada yang kair 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 dan sebagainya wow dari setiap daerah ini memanggil abah kair ini berbeda-beda gitu pencinta berbeda-beda ada yang kair ada yang kair gitu ya tapi pada intinya abah dalam bahasa Indonesia berarti yang atau dalam bahasa Inggris great grandfather wis apa great great ah lagi bahasa Inggris aku tetapi yang sering diperdebatkan adalah dari mana abah kair itu berasal dan dari mana dia belajar main po ya aku gak tau makanya aku cari tau oke kita akan cari tau ya menurut Bapak Rifai guru pencahsila Cimande Pancasakti di Jakarta pada tahun 1993 pencahsila taliran Cimande pertama kali diciptakan dari seorang kiai bernama Mbah Kair oh Mbah Kair itu ternyata beliau ini adalah seorang kiai ya wah Masya Allah Mbah Kair adalah seorang pendekar pencahsila yang disegani pada pertengahan abad ke Ekti 111 kira-kira tau apa ini enggak pernah sekolah enggak paham tulisan kayak gini kira-kira tahun 1169 wow 1169 wow aku belum dibikin itu boy Mbah Kair Mbah Kair pertama kali memperkenalkan kepada murid-muridnya juru silat oleh karena itu ia dianggap sebagai guru pertama silat Cimande bahkan Betawi yaitu si Pitung dipercaya juga berasal dari aliran perguluan silat ini si Pitung berasal dipercayai apa dipercaya juga berasal dari aliran perguluan silat ini Cimande baginya wow emang kalau menurut saya pribadi emang gerahnya sih enggak enggak begitu beda sih ya hampir sama ya sama-sama gula juga sih ya mungkin teman-teman kalau kalau ada yang mau nambahin enggak apa-apa ya kita ralat bareng-bareng cuy ya ada tiga versi utama yang sering diperdebatkan yaitu wow ada perdebatan juga di dalamnya ternyata ternyata tentang versi oke versi pertama ini adalah versi yang berkembang di daerah priangan timur terutama meliputi daerah garut dan tasik malaya dan juga jiancur selatan cuy berdasarkan versi yang ini Aba Khair belajar silat dari istrinya Aba Khair ceritakan sebagai orang pedagang dari Bogor sekitar abad 17 sampai abad 18 yang sering melakukan perjalanan antara Batavia, Bogor, Ciancur, Bandung, Sumedang wah karena beliau ini Aba Khair ini seorang pedagang jadi pedagang gitu loh ya beliau ini adalah seorang pedagang jadi sampai kemana-mana gitu ya sebagaimana dan dalam perjalanan tersebut dia sering dirampok itu terjadi sampai istrinya menemukan sesuatu yang berharga wow ternyata Aba Khair sering dirampok Masya Allah hmm sesuatu waktu ketika Aba Khair pulang dari pedagang dia tidak menemukan istrinya ada di rumah padahal saat itu sudah menjelang sore hari dan ini bukan kebiasaan istrinya meninggalkan rumah seorang sore ya wow berarti Aba Khair pernah ditinggalkan istrinya ya kemana kira-kira istrinya Aba Khair ini ya waktu ini ya dia menunggu dan menunggu sampai merasa jengkel dan khawatir jengkel karena perut lapar belum diisi dan khawatir karena sampai menjelang tengah malam istrinya belum datang juga ya ya jadi siapa sih ketika ada istrinya nggak pulang-pulang itu nggak khawatir siapa sih ya kayaknya suami yang nggak sayang sama istri kalau nggak khawatir ya dan marah ya wajar karena perutnya marah lagi lapar banget ya sedangnya seorang istrinya wajib masak kalau bisa yang jelas ketika suami pulang bisa ada makanan gitu aja lah ya oke akhirnya tak lama kemudian istrinya datang juga apa? datang juga hilang rasa khawatir wow langsung lega ini ya Aba Khair ya Aba Khair bertanya kepada istrinya di mana-mana waduh basah sudah ini dari mana kamu? ada petak jemahnya dari kamu ditanya dia kan dari mana kamu? gitu kan ketika tidak menunggu istrinya menjawab melainkan langsung mau menempleng istrinya ini serius menempleng istrinya tetapi istrinya malah bisa menghindar wow wow berarti waktu mau di istrinya langsung ego gitu ya keren nih ini keluarga pencak silat namanya tetapi istrinya malah bisa menghindar dengan indahnya dan membuat Aba Khair kehilangan keseimbangan wow keren nih keren 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 ini membuat Aba Khair semakin marah dan mencoba terus memukul wow tadi pertama gak kena langsung dipukul lagi nih sama Aba Khair nih ya Aba Khair kehilangan keseimbangan ini membuat Aba Khair semakin marah dan mencoba terus memukul tetapi semakin mencoba memukul dengan amarah semakin mudah juga istrinya menghindar nah akhirnya sama ya semakin kita melawan dengan kemarahan ini semakin mudah untuk ditakukan teman-teman waduh tetapi semakin memukul ini ya udah dijelaskan ya ini banyak kejadian seperti ini ini terjadi terus sampai Aba Khair jatuh kelalahan bisa capek ya Aba Khair ya beliau capek dan menyadari kekhilafannya nah dan pertanya kembali ke istrinya dengan halus dimana anjek tehnya apa nih tuluti araha anjen bisa ulit aduh gak bisa bahasa Sunda dari mana kamu lalu dari mana kamu bisa main-main wow main-main keren 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 akhirnya istrinya menjelaskan bahwa ketika tadi bagi ia pergi ke sungai untuk mencuci dan mengambil air ia melihat harimau berkelahi dengan dua ekor monyet dua apa nih melihat salah satu apa apa nih berkelahi apa harimau berkelahi dengan dua ekor monyet wow salah satu monyet memegang ranting pohon oke jadi dua monyet itu satunya memegang ranting pohon saking indahnya perkelahihan itu sampai-sampai ia terkesima dan memutuskan akan menonton sampai beres wow ternyata harimau ini berkelahi sama dua monyet dan satu monyetnya ini memegang ranting pohon dia mencoba mengingat semua gerahan baik itu dari harimau walaupun dari monyet maupun dari monyet untungnya baik harimau maupun monyet banyak mengulang-ulang gerahan yang sama dan itu mempermudah ia mengingat semua gerahan pertarungan antara harimau dan monyet sendiri baru berkait wow ternyata begini asal-usul gerahan gerahan cimandi itu berasal dari harimau dan monyet gitu jadi istrinya makanya ini meniru gerak-geraan ketika monyet harimau dan dua monyet tersebut itu berkelahi ditiru dijadikan silat gitu loh ini banyak saya udah baca yang ini udah baca ini jadi jurus yang dilatih ya terus kemudian beliau itu melatih jurus harimau atau pemacan pamacan ya pamacan tetapi mohon dibedakan pemacan yang black magic dengan jurus pamacan pamacan black magic biasanya kuku menjadi panjang mengeluarkan suara-suara aneh mata merah dan lain-lain black magic mungkin karomahan yang disebutan dimaksud ini ya karomahan ya jurus monyet pamonyet sekarang sudah sangat jarang sekali yang mengajarkan jurus ini dianggap punak wow sayang sekali loh kalau gak diajarkan diteruskan ya jurus pamedangan pepedangan ini diambil dari monyet satunya lagi yang memegang ranting oh jadi ternyata cimwandi ini berasal apa gerak jurus-jurusnya itu berasal dari harimau sosok harimau dan monyet ya jadi istrinya mbak Khair tersebut yang menemukan gerak itu dan istrinya mengajarinya ke mbak Khair terus mbak Khair bisa dan mengajari santri-santrinya ataupun murid-muridnya dan sepengah tahun saya mbak Khair ini juga pernah menumbangkan beberapa perampok ketika mbak Khair ini dirampok dari hasil mempelajari jurus ini ya dan ini masuk akal juga sih karena kalian tahu sendiri bahwasannya jurus cimwandi ini rata-rata jurusnya jurus kayak gulat ya ya menyerupai menyerupai kayak harimau ya kan ada sedikit kegeraan seperti monyet gitu ya dan ini saya 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 agak sedikit percaya sih ya sedangkan apa perkembangan main pochimwandi sendiri sekarang di daerah tersebut sudah diajarkan oh mbak Khair tersebut apa nih mengajarkan aliran lain mbak Khair luar biasa ya mengajarkan pencak cimwandi tersebut ke aliran yang lain seperti Cikalok Madikari Sah Bandar dan lain-lain beberapa tokoh yang sangat disegani adalah Gai Haji Yusuf Taziri terus Kiai Papak terus Kiai Haji terus Mega Paksi Pusaka Gai Marzuk dan lain-lain oh orang-orang ini ya orang-orang kerajaan semua sih sangat luar biasa mbak Khair mbak Khair ya nah terus Cimande yang masuk di Pagar Nusa ini Cimande yang apa jadi Cimande ini yang masuk Pagar Nusa adalah PSHC 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 dan itu bertepatan di Trenggalek ya guru pisarnya ada di Trenggalek teman-teman yang mungkin durur-durur tahu juga dan bagi teman-teman bahwasannya video ini bukan untuk mengklaim yang jelas untuk mengajak kalian membaca sejarah jadi sayang banget kalau sejarah ini ditulis tapi tidak kita baca sayang banget nah makanya dari itu kita satu persatu akan menerangkan atau membantu membaca agar kalian bisa mengetahui sedikit demi sedikit biar tidak ada kehilangan sejarah teman-teman ya oke jadi mungkin kita akan ketemu di next videonya kita besok akan bahas tentang Inha Perkasa kayaknya ya nah kesimpulannya gimana dari konten tersebut kalian bisa komentar teman-teman ya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah nyimak dari video sampai sekarang sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih waktunya kita ngopi dan kita akan ketemu di next video jangan lupa klik tombol susu brek untuk mendapatkan info terbaru dari sektor 86 thank you saya Rifki Jameh tetap dalam jiwa last year selamat menikmati terima kasih